Parents, harus tahu Tahu gak ma, sangat penting mengetahui perkembangan fisik anak usia 0 hingga 6 bulan agar mama tahu apakah perkembangan anak sudah sesuai dengan tahap perkembangan yang sewajarnya atau belum Mengamati perkembangan si kecil selain menyenangkan juga sangat limited alias gak bisa diulang loh Tanpa disadari, tubuhnya yang mungil secara bertahap mulai tumbuh dengan proporsional Sampai disini, pasti banyak pertanyaan Bayi usia 0 hingga 6 bulan sudah bisa apa aja sih? Secara umum, perkembangan bayi 0 hingga 6 bulan bisa kok dilihat dan dikelompokkan? Kira-kira apa saja ya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parents University Bayi 0 hingga 6 bulan sudah bisa apa? Bayi di usia 1 bulan biasanya sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya meski hanya gerakan refleks Kaki dan tangan akan dalam keadaan menekuk tapi seiring bertambahnya usia, kedua kaki dan tangan akan lurus dengan sendirinya Pandangan bayi pada masa ini masih buram dan hanya bisa melihat mama yang berjarak 8 hingga 15 inci Menariknya, di usia ini bayi sudah mulai mengenali suara mama dan ia akan senang jika dicium, disentuh, digendong, maupun dipijat Bayi usia 2 bulan biasanya penglihatan si kecil lebih fokus dan bisa merespon suara di sekitarnya Ia juga bisa mengangkat kepala meski belum begitu sempurna Hal yang paling mengemaskan, ia juga bisa mengekspresikan perasaannya dengan tersenyum dan tertawa ketika mama mengajaknya bicara Bayi di usia 3 bulan? Coba tebak, 3 bulan sudah bisa apa ya? Yap, hampir tepat Pada usia ini, otot-otot tubuh bayi semakin kuat dan keterampilannya pun bertambah Si kecil sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak saat tengkurap dan menggerakannya ke kiri dan ke kanan Ia juga akan lebih sering membalas senyuman saat diajak bicara loh Bayi mulai mampu mengeluarkan suara dengan mengoceh saat ia mendengar suara mama Di usia 3 bulan, si kecil juga bisa menggenggam benda berukuran sedang Untuk melatih kemampuan menggenggam, mama bisa memberikan si kecil mainan berbahan karet yang bisa menimbulkan bunyi saat digenggam Bayi usia 4 bulan biasanya ia akan tengkurap maupun berguling tanpa bantuan Di tahap ini, bayi bisa lebih aktif untuk meraih benda-benda di dekatnya kemudian melemparnya Bayi bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya dengan mudah Biasanya, ia suka mengulang suatu perilaku karena semang dengan respon lingkungan Misalnya, menjatuhkan atau mengeser benda di dekatnya Di usia 4 bulan, bayi bisa bergumam dimulai dari huruf P, B, dan M untuk diucapkan Mama sebaiknya mengawasinya saat bermain karena si kecil cenderung memasukkan semua benda yang bisa dijangkau Kemudian memasukkannya ke dalam mulut Di usia 5 bulan, tahap ini si kecil sudah mulai bubbling kata seperti ma, pa, bah, atau ga Ia juga mampu bersuara dan merespon lingkungan sekitarnya dengan suara barunya saat bercoloteh secara spontan Selain itu, ia juga bisa mengangkat tangan ketika ingin digendong Bayi usia 5 bulan mulai mengamati dan mengenali bentuk serta ukuran benda yang dipegangnya Mama bisa memberikan mainan dengan berbagai warna untuk memulai memperkenalkan jenis warna padanya Bayi usia 6 bulan, masa sibuk mama dimulai saat usia si kecil 6 bulan karena ia sudah bisa merangkat Bagian lengan, tubuh bagian atas, dan leher bayi akan semakin kuat Dan sebentar lagi si kecil akan dapat duduk tanpa bantuan Kontrol terhadap tangan semakin membaik dan bayi dapat menahan untuk merangkat Dan menggulingkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri Selain narsis dicermin, ia akan merespon ketika mendengar namanya disebut Namun, setiap anak punya waktu berbeda-beda dalam perkembangannya Sesuai dengan stimulasi yang diberikan Jadi, wajib banget buat mama untuk memantau terus perkembangan bayi 0 hingga 6 bulan Nah, sekarang udah lebih paham kan mengenai perkembangan si kecil usia 0 hingga 6 bulan? Agar mama dapat mendukung tubuh kembangannya secara optimal Selain memberikan ASI eksklusif, jangan lupa untuk memantau dan stimulasi perkembangan fisik si kecil ya Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University Dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University Better Parent, Better Future